Astagfirullah, Rabbah Baroya, Astagfirullah, Fiman Otoya Ada lagi? Takbir, mau takbir? Takbir! Ayo, takbir! Allah, Allah, Allah Takbir! Apa, mau disuruh apa lagi? Astagfirullah, apa lagi? Apa lagi? Ayo, suruh gue ngapain? Suruh gue ngapain lagi? Yasin, bisa Yasin Yasin Wal-Quranil Hakim Inna kalamin al-mursalim Ala sirotil mustaqib Tandila azizirrohim Yang mana lagi? Enjok! Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW Menghina Al-Quran Menghina Allah Menghina Ajaran Islam Maka lepaslah Keimanan dari dalam diri Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri Memanggil orang yang menghina Allah Menghina Allah Menghina Rasulullah SAW Menghina Al-Quran Menghina ajaran Islam Dia diberi waktu Tiga hari untuk bertawabat Kalau dia menghina pada hari Jumat Maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin Hari Senin menjelang tenggelam matahari Maghrib azan berkumandang Dia pun dipanggil Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW Apakah engkau masih menghina Allah Apakah masih menghina Al-Quran Apakah masih menghina ajaran Islam Kalau dia mengatakan aku bertawabat Maka Orang yang bertawabat Seperti orang yang tak pernah berdosa Begitulah ajaran Islam Dari mulai segitam legam kotor penuh dengan kesalahan Dihapuskan sesuci-sucinya Illa man tabah orang yang bertawabat Wa amana beriman dengan baik Wa amila amalan sali'a beramal salih Ulaika mereka itu yubadilullahu sayyiatihim hasanat Semua dosa silap salahnya diganti Allah dengan kebaikan Allah membukakan pintu taubat seluas-luas Tapi begitu petang hari Senin ditanya Apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran Dia berkata dengan lantang gagah perkasa jantan Aku tetap dengan pendirianku Maka jelas Orang yang keluar dari Islam Dalam hukum Islam Tak halal darah Muslim ditumpahkan Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah Tidak boleh menumpahkan darah seorang Muslim Illa bi'ihda salas Kecuali dia melakukan tiga Yang pertama An-naqsu bin naqsi Pembunuh Dalam Islam orang yang membunuh Maka dia mesti dihukum mati Dipancung kepala Yang kedua Astayyibu Zani Sudah menikah Sudah punya istri Sudah punya suami Tapi berzina dia dengan orang lain Maka orang ini pun juga dihukum mati As-shaykh wa shaykhatu iza zanaya Perjumuhu malbatah Kalau orang yang sudah bersuami Sudah beristri, berzina Maka lemparlah dia pakai batu sampai mati Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya Semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad Yang ketiga Orang yang menghina agama Islam Mencacimaki ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka pun juga halal ditumpahkan darah Tidak ada solusi lain Dimasukkan mereka ke dalam penjara Maka sesungguhnya menghabiskan anggaran negara Untuk memberi makan Menggaji pegawai sipir Jumlah kepolisian tidak lagi mencukupi Dengan banyaknya kriminalitas Akhirnya penjara bertumpuk-tumpuk Dengan pelaku maksiat dan dosa Padahal ada hukuman yang memberikan efek jerah Fungsi daripada hukuman adalah Supaya orang jerah tidak lagi melakukan perbuatan yang sama Di masa yang akan datang Apakah mengurung orang memberikan efek jerah Ada kalanya memberikan efek jerah Tapi berapa kasus justru menjadi penjahat kecil Setelah dikurung Berkumpul dengan penjahat-penjahat besar Mereka justru terkontaminasi Dan menjadi penjahat lebih besar Agama Islam datang untuk menjaga Islam ini diambil dari kata Aslama yuslimu islaman Berasal dari kata salam Salam artinya damai Kedamaian Orang yang baik Menebarkan kebaikan Itulah Islam Telak pendaguhan pendahanan di Kitab Mirzani Caksa khawatir larikan diri Kejari serang Freddy Simanjuntak Menyatakan permohonan pendaguhan pendahanan di Kitab Mirzani ditelak Caksa penutup umum atau JPU Membaparkan beberapa alasan ditelaknya permohonan pendaguhan di Kitab Mirzani Ia menyatakan pendaguhan pendahanan Nikita Mirzani ditelak salah satu yang atas alasan subjektif Misalnya terkait dengan alasan khawatir melarikan diri Dan tersangka menggul lagi perbuatannya Kemudian Jaksa juga menganalisa dan membantau Tersangka Nikita selama proses hukum Khususnya saat masa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian polresitas serang kota Hingga ke proses tabdua dikejari serang beberapa waktu yang lalu Hasilnya permohonan pendaguhan pendahanan tidak dapat dikabulkan Sebelumnya kuasa hukum Nikita Fahmi datang ke kejari serang Fahmi telah menyerahkan serat permohonan pendaguhan pendahanan kekejaksaan Nikita diketahui telah menjadi tersangka karena pencemaran nama baik Lapanan itu dilakukan di Tomahendra Kepolresta Serang Kota pada 16 Mei 2020 Berkaitan dengan Instagram story milik Nikita Pada selesai 25 Oktober Nikita resmi jadi tahanan setelah ada penyerahan berkas tahap 2 penyidik ke kepolisian kejari serang Pendahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan Telak pendaguhan pendahanan Nikita Mirzani Caksa khawatir larikan diri Kejari serang Freddy Simanjuntak menyatakan permohonan pendaguhan pendahanan Nikita Mirzani ditelak Caksa penutup umum atau JPU mempaparkan beberapa alasan ditelaknya permohonan pendaguhan Nikita Mirzani Ia menjatakan pendaguhan pendahanan Nikita Mirzani ditelak salah satu hiatas Allah